Mengawal informasi pertama pemirsa, pas ketemuan Limba Minyak beberapa hari lalu, kondisi Pantai Kampung Melayu mulai bermembaik jika sebelumnya air pantai terlihat hitam, untuk saat ini sudah terlihat jernih. Membaiknya kondisi Pantai Kampung Melayu ini seiring dengan upaya para pihak dan masyarakat yang melakukan pembersihan. Tiga hari setelah tercemar Limba Minyak hitam di sepanjang pesisir Pantai Kampung Melayu di Kecamatan Nongsa, kondisi Pantai sudah mulai membaik. Reporter Batam TV Bangun Selenray yang melaporkan, air sepanjang pesisir Pantai yang kemarin tercemar Limba yang diduga aspal tersebut sudah mulai terlihat jernih. Namun permukaan air masih terlihat sedikit warna minyak mengambang. Selain itu, Limba yang kemarin mencemari perairan ini meninggalkan bekas hitam pada tiang bangunan dan pelantar di sekitar lokasi. Saat dikonfirmasi Ketua LPM Kelurahan Batu Besar, Kayrul Bahri menyampaikan, dampak Limba tersebut sangat dirasakan oleh nelayan dan pengelola pantai. Untuk di Kelurahan Batu Besar, terdapat enam kelompok nelayan dengan jumlah perkelompok bervariasi antara 10 hingga 25 orang nelayan. Sedangkan pengelola pantai dan restoran di Kelurahan Batu Besar yang terdampak sekitar 25 orang. Untuk pengelola pantai dari restoran sampai penyedia jasa tempat wisata lokal ini, itu sekitar 25 orang. Dampak yang signifikan itu seperti apa? Jelas, bagi para nelayan, mereka pada saat mau berlaut harus melewati limbah, sehingga limbah itu apabila terkena di badan akan terasa panas, gatal. Kemudian, bau yang ditimbulkan, menyebabkan, ya untuk tanggapan itu agak sedih. Kedua, menyangkut masalah biota alam yang tumbuh, terus berdampak juga, sehingga para nelayan akan kesulitan untuk mendapatkan hasil tangkapannya. Kalau untuk pengelola wisata kita sendiri, Pak? Pengelola wisata ya sebelumnya tadi, saya sampaikan, ini adalah wisata pantai. Jelas, pengunjung akan ke pantai, akan menikmati air lautnya. Kalau air lautnya kotor, pandangan juga sudah tidak bagus, maka berdampak juga apatisnya terhadap para pengunjung untuk kelihatan sini. Jika pendapatannya jauh berkurang. Pak, untuk dari pemerintah sendiri, ada nggak kompensasi untuk? Selama ini, apabila terdampak memang ada, tapi yang ini memang belum. Tapi sudah menjadi atensi dari pihak perubahan, pihak perangatan, pihak instasi yang kompetensi sudah melihat ke lokasi. Dan kemungkinan ada wacana, tapi dalam proses mereka akan memberikan. Lebih jauh, Kairul menyatakan bahwa dari sekian melayat, hanya beberapa orang saja yang berani melaut. Sementara akibat pencemaran limbah di pantai kampung Melayu ini, pendapatan pengelola kawasan wisata pantai dan pengusaha restoran jauh berkurang. Meski dampak pencemaran ini sangat dirasakan oleh sebagian besar penghuni kampung Melayu, sejauh ini belum ada kompensasi dan bantuan dari pemerintah, meskipun telah ada pembicaraan terkait hal tersebut. Demikian Bangun Selendra melaporkan dari Batak.